Halo, nama saya Anthony, dan hari ini saya akan menjelaskan sebuah tutorial modul nomor 1 bagian A. Jadi, mari kita mulai. Jadi, untuk nomor 1 bagian A, dia ditanya tangensialnya dengan soalnya seperti ini, dan ditanya-tanya. Jadi, untuk cipta tangensialnya, disini kan mencapai tangensial itu artinya dia menyinggung. Disini kita angkat cakramnya, dia berputar di titik A tengahnya, baru dia berputar searah-arah rotasi. Dengan misalnya dia menyinggung sini kan, ini arah ingyungannya, dan ini arah itunya, AR-nya, dan ingyungannya AS-nya lah. Lalu kita cari menggunakan AT sama dengan alpha dikali R. Hubungannya W dengan T ini adalah pada saat dialfani sama dengan data W per data T. Kalau kita akan jadi ke limit, data T akan jadi ke 0. Lalu, data W dan data T sama dengan DW per DT, itu merupakan kemiringan garisnya. Nah, jadi disini kita akan mencari di titik A-nya. Disini titik A-nya, yang arah singgungannya, yang ini B-nya di tengah ini, dan C-nya ada di sini. Nah, kita bisa cari yang titik A, itu sama dengan M, sama dengan DT Y per DT X, sama dengan DT Y per DT X. Tapi DT X kan disini dia membesar nih kan, karena dia jaraknya besar. Jadi DT X besar, untuk mutlak. Baru titik C sama dengan DT M, sama dengan DT Y per DT X kecil. Karena dia jaraknya cuma jaraknya kecil. Lalu dimutlakin, dan kita akan mendapatkan urutannya disini. Yang paling besar, yang paling C dulu. Baru A, kemudian B dan D. B dan D sama, yang sama dengan hasilnya itu 0. Nah, yang ke B, cari radialnya. Radial sentrimetalnya. Itu A, S, P sama dengan mutlak V kuadrat per R, sama dengan W, R kuadrat di kuadratin per R. Bersama dengan W kuadrat per R di mutlakin. Nah, jadi disini dari gambarnya kita bisa, kan radial ini kan sama dengan setripetal. Nah, jadi kita bisa lihat disini bahwa, mulai dari awalnya yaitu B, baru A dan C sama, A dan C-nya sama. Dan D-nya itu sama dengan 0. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang sore, ataupun malam, Pak Asril, serta yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya, Salman Marifahsin, akan membahas soal A.2. Berikut soalnya, jadi ada kotak, lalu ada titik P, lalu ada 5 gaya sama besar, yaitu F1 sampai F5. Nah, kita diminta untuk mengurutkan gaya-gaya ini berdasarkan torka yang dihasilkan, mulai dari yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, kita ingat-ingat dulu rumus torka, yaitu torka sama dengan R kali F sin theta. Nah, R itu adalah jarak antara titik P dengan gayanya. Jadi ini R. Nah, untuk theta itu sudutnya. Jadi, buat mencari theta lebih gampang, ini garis R ini. Kita gambar, tapi kita nggak berhenti di sini. Kita gambar lanjut terus. Nah, theta-nya itu ini. Kalau diberlakukan untuk semua gaya ini. Nah, jadi dari sini kita lihat ini theta buat F1. Ini theta buat F2, ini theta buat F5, ini theta buat F4. Nah, tanpa mengetahui besar-besar gayanya atau R-nya atau theta-nya, kita udah bisa mengurutkan ini sebenarnya. Pertama, kita tahu nih, F3 dia pasti di paling akhir, dia paling kecil. Kenapa? Karena dia theta-nya nggak ada, dia theta-nya 0. Sin 0 ya sama dengan 0, maka torkanya pasti juga akan 0. Kemudian, untuk yang di sini, kita tahu bahwa F1 dia akan lebih kecil dari F2. Karena F2 itu, walaupun R-nya sama dan besar gayanya sama, theta-nya lebih besar. Maka torkanya yang dihasilkan pasti juga akan lebih besar. Di sini juga sama, kita tahu F5 bakal lebih besar dari F4 untuk torkanya yang dihasilkannya. Karena F5 sudutnya lebih besar dari F4. Nah, jika kita membandingkan kedua ini, saya asumsikan ya, di sini, karena ini tidak two scale, tapi saya asumsikan bahwa theta di sini bedanya hanya sedikit dengan F2. Jadi kalau kita urutkan, karena ini radiusnya lebih besar juga, maka urutannya adalah F5, F4, F2, F1, lalu F3. Sekian untuk soal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dave dengan ini 16521227. Dan di video ini, saya akan melanjutkan pembahasan tutorial fisika dasar 1A, modul 5, untuk bagian A nomor 3. Nah, untuk soal ini, diberikan 3 gambar, 3 buah cakram, dengan distribusi masa seragam. Nah, di sini diketahui cakram A atau yang pertama, memiliki jari-jari 1 meter dan masa 26 kilogram. Cakram kedua, jari-jarinya 2 meter dan masanya 7 kilogram. Dan untuk cakram yang ketiga atau C, jari-jarinya 3 meter dan masanya 3 kilogram. Tiap cakram bisa berputar pada pusat sungguhnya, yaitu tegak lurus permukaan dan melewati pusat. Nah, soal ini meminta mengurutkan cakram-cakram tersebut berdasarkan momen inersinya yang dihitung dari pusat sungguh, mulai dari yang paling besar. Nah, jadi kalau dari pusat sungguh, yaitu dari titik hitam ini ke ujung lingkarannya, yaitu sepanjang R, sehingga untuk momen inersianya sepanjang R masing-masing cakram. Nah, untuk menghitung momen inersianya, pertama perlu kita ketahui dulu cakram itu berbentuk silinder pejal, sehingga momen inersianya adalah setengah mR kuadrat, dengan m itu sebagai masa, dan R sebagai jari-jari dari cakram. diketahui, seperti sebelumnya, untuk MA dan RA tertera sesuai data soal, MB dan RB juga, dan MCRC. Nah, pertama kita menghitung dulu cakram yang paling kecil ini, momen inersianya adalah setengah masa A kali jari-jari A dikuadratkan. Nah, kita masukkan saja datanya, setengah kali 26 kg kali 1 meter kuadrat, kalau 1 dikuadratkan kan 1, jadi 26 per 2 itu kita dapatkan momen inersia untuk cakram A, 13 kg meter kuadrat. untuk momen inersianya cakram B, kita masukkan saja datanya, 7 kg dan jari-jari-jari nya 2 meter, 28 per 2 ya, ini 7 kali 4 dibagi 2, kita dapatkan momen inersianya 14 kg meter kuadrat, dan untuk cakram C, kita dapatkan masanya 3 kg, jari-jari nya 3 meter, sehingga ini 3 paka 3 ya, atau 3 kali 3 kuadrat, 27 bagi 2, kita dapatkan momen inersianya 13,5 kg meter kuadrat. Nah, dari sini kita bisa menentukan dan mengurutkannya mulai dari yang paling besar, yaitu pertama cakram B, kemudian cakram C, dan momen inersia terkecilnya terdapat pada cakram A, sehingga bisa kita urutkan IB lebih besar dari IC, dan IC lebih besar dari IA, sehingga urutan cakram dari momen inersia terbesar mulai dari cakram B, cakram C, dan yang terakhir cakram A. Sekian penjelasan saya mengenai nomor 3 bagian A, mohon maaf apabila ada kesalahan, terima kasih telah menyimak penjabaran jawaban saya. Oke, halo semuanya, perkenalkan sebelumnya nama saya Marafel Sobekti dengan NIM 16521220, saya dari kelas 17 fisika ITB 2021, dan kali ini saya akan membahas soal tutorial ITB 2021, modul 5, yang membahas tentang benda tegak. Oke, disini saya akan menjelaskan nomor 4 bagian A, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu, terdapat suatu partikel yang terletak pada posisi R, dari suatu titik acuan yang berjarak 3 meter, sebuah gaya F dengan besar 4 Newton bekerja pada partikel tersebut. Pertanyaannya adalah, berapakah sudut antara R dan F, jika besarnya torka yang dihasilkan adalah A bernilai 0 dan torka yang B 12 Newton meter. Oke, disini kita tahu bahwa persamaan torka dilihat sebagai torka sama dengan R kali F. Dimana R kali F ini merupakan vektor, torka juga merupakan vektor. Nah, sesuai dengan persamaan cross product, yaitu C, jika kita kalikan dengan A kali B, sebandingan C sebandingan A B sin theta, kita akan bisa menulis ulang persamaan torka menjadi torka sebandingan R F sin theta. Oke, jadi karena dia perkalian yang tadi saya sudah bilang, perkaliannya merupakan cross product, atau cross product, maka persamaannya menjadi R F sin theta. Dimana untuk cross product, untuk cross product, sudut atau arah ya, arah yang dihasilkan, itu sesuai dengan kaedah tangan kanan. Dan cross product ini dihasilkan dari perkalian antara vektor, dan besaran yang dihasilkan juga vektor. Jadi torka itu vektor, R atau posisi itu merupakan vektor, F juga atau gaya merupakan besaran vektor, sehingga torka pun hasilnya vektor. Nah, maka ini akan mencirikan suatu perkalian produk, atau cross product. Nah, maka kita bisa masukkan nilai dari R dan F sesuai dengan soal yang kita sudah tahu. Sudah kita ketahui. R sama dengan 3 meter dan F sama dengan 4 newton. Maka persamaan torka kita bisa dapatkan seperti ini. Torka 3 kali 4 sin theta dan solusinya disini untuk yang A pertanyaan yang tadi adalah berapakah theta jika torka yang dihasilkan adalah 0. Gitu ya. Maka kita bisa subtisikan nilai torka tadi ke dalam persamaan 1 sehingga 0 sama dengan 3 kali 4 sin theta ya. Jadi, dari persamaan 1 ini torkanya kita sustitusi nilainya adalah 0. Sehingga sin theta ini harus bernilai 0. Gitu ya. Karena kalau kita pindah ruaskan 3 kali 4 atau nilai 12 ini ke ruas kiri gitu ya. Atau kita bagi kedua ruas dengan 12 maka sin theta itu harus bernilai 0. Maka sin theta yang memenuhi untuk sudut yang memastikan sin theta bernilai 0 adalah 0 derajat dan 180 derajat ya. Kemudian untuk yang B berapakah sudut yang dibentuk antara vektor posisi dengan vektor gaya pada torka jika torka yang dihasilkan adalah 12 Nm. Itu ya. Maka kembali kita akan mensubstitusikan dari torka tadi yang kita sudah punya ke dalam persamaan 1 yang ini. sehingga 12 sama dengan 3 kali 4 sin theta kita bagi ruas ke dua belah persamaan gitu ya. Kedua belah ruas dengan 12 sehingga kita akan dapatkan nilai sin theta sama dengan 1. Nah maka untuk menghasilkan sin theta bernilai 1 gitu ya. Maka sudut yang dibentuk haruslah 90 dan 270 derajat. Nah disini kenapa saya bisa memasukkan 270 derajat saya akan memberikan catatan karena yang ditanya itu adalah berapa sudut antara vektor posisi dan vektor gaya jika besarnya torka ya. Jadi bukan nilai torka karena kita tahu bahwa besar torka itu mutlak gitu ya. Jadi dalam arti jika kita masukkan sudutnya 220 derajat dia akan menghasilkan nilai torkanya minus 12 tapi untuk besar torkanya tetap 12 Nm. jadi untuk 90 dan 270 hanya saja berkebalikan arah gitu ya. Jika misalnya tadi 90 derajat itu bernilai positif maka 270 derajat itu akan menghasilkan nilai torkanya negatif. Nah dimana kita tahu bahwa positif dan negatif itu hanya menandakan perbedaan arah gitu ya. Sementara yang tadi kita diketahui oleh soal adalah nilai besarnya torka ya. 12 itu adalah nilai besarnya torka. Gitu. Oke sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum Wabarakatuh. Nama saya Adi Nugraha dengan NIM 1652141 dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai tutorial lima fisika. Pada kali ini kita akan membahas bagian A nomor 5. Ini kita lihat soalnya di jika sebagi ini. Gambar di samping menunjukkan hukuman antara besar momentum sudut L sebuah roda dengan waktu T. Pulaukan selang waktu A B C dan D berdasarkan besar torka yang bekerja pada roda mulai dari yang terbesar. Oke. Ini kita lihat dulu grafiknya kita berbesar supaya lebih jelas. Oke. Kita punya A, B, C, dan D dalam grafik L tada T. Nah. Ini materi grafotasi. Jadi grafotasi ini kita punya rumus torka sama dengan I dikali alfa. I ini inersia lalu alfa itu percepatan sudut. Rumus ini dapatkan dari penurunan DL per DT dimana L adalah momentum sudut. Seperti kita lihat di suatu momentum sudut L. DL per DT itu DL ini bernilai I dikali W atau I gali omega. Jadi I atau inersia dengan omega kecepatan sudut. I itu suatu konstanta karena itu bisa dikeluarkan dari diferensialnya. Nah. DL per DT itu kecepatan jika diturunkan dari percepatan. jadi kita punya inersia dikali kecepatan sudut. Nah. Kita akan melihat besar retorca yang dihasilkan. Jadi pertama-tama kita harus sadari bahwa besar retorca itu berbanding lurus atau sama dengan DL per DT. Artinya DL per DT di sini adalah kebedingan grafik DL per X sama saja. Nah. Artinya kita perlukan kebedingan grafik pada A, B, C, dan D. Pada A dan C terlihat grafiknya lurus. Artinya tidak ada perubahan gradient atau kebedingan. Kita dapat simpulkan bahwa gradientnya A 0 dan C 0. Lalu kita akan membandingkan perubahan gradient pada B dan D. Kita lihat L per T-nya pada B kita punya 2 per 2 yaitu kebedingan 1. Sementara D kita punya kebedingan 3 atau bisa kita dengan minus 3 lalu per 1. Nah. Jadi urutan torpanya kita melihat dari kominian grafiknya. Jadi urutan torpanya terbesar itu D, B baru A dan C. A dan C ini bisa ditukar karena nilai sama-sama 0. Sekian. Terima kasih. Halo semuanya perkenalkan nama saya Marafes Subekti dengan NIM 165 21220 saya dari kelas 17 fisika ITB 2021 kelompok 4 Nah. Kali ini saya akan membahas suatu tutorial fisika dasar 1A ITB 2021 modul 5 yang membahas tentang benda tegar. Oke. Di sini saya akan membahas nomor 1 khususnya untuk bagian B dimana sudah diketahui disini terdapat soal ya terdapat sebuah fungsi sudut gitu fungsi sudut suatu titik pada suatu roda yang berputar diberikan oleh teta sama dengan 2 tambah 4T kuadrat tambah 2T pangkat 3 dimana teta dalam radian dan T dalam titik pada saat T sama dengan 0 pertanyaannya adalah berapakah posisi sudut yang dibentuk gitu ya kemudian berapa kecepatan sudutnya yang C berapakah kecepatan sudutnya jika T 4 detik yang D berapa percepatan sudutnya jika waktu yang ditempu adalah 2 detik pada saat T sama dengan 2 detik kemudian yang E adalah apakah percepatan sudutnya konstan oke saya menulis ulang persamaan fungsi posisi ya fungsi posisi terhadap suatu waktu gitu ya nah dimana dimana tadi fungsi posisinya itu dalam radian dan T dalam detik jika kita turunkan maka fungsi posisi sudut terhadap waktu itu kita akan dapatkan kecepatan sudut terhadap waktu jadi dengan menurunkan fungsi posisi sudut terhadap waktu kita akan mendapatkan kecepatan sudut terhadap waktu konsepnya sama seperti saat kita membahas kinematika dimana ketika kita menurunkan perpindahan kita akan mendapatkan kecepatan nah disini bedanya kita beracu gitu ya kita mengacu kepada gerak meningkat jadi untuk posisinya kita menggunakan fungsi theta dan untuk fungsi kecepatannya kita menggunakan fungsi kecepatan sudut disini saya sudah menulis ulang dimana fungsi kecepatan sudut itu di suatu waktu sama dengan turunan dari fungsi posisi terhadap suatu waktu sehingga nanti kita bisa dapatkan persamaan dua ini 8T tambah 6T kuadrat radian per second nah jika kita turunkan kembali fungsi kecepatan sudut ini terhadap waktu maka kita akan dapatkan fungsi percepatan sudut sama seperti fungsi di kinematika saat kita menurunkan fungsi kecepatan maka kita akan mendapatkan fungsi percepatan di suatu waktu tertentu sama seperti ini maka saya akan menurunkan kembali bahwa percepatan sudut gitu ya sama dengan turunan dari kecepatan sudut di suatu waktu per dt oke oke nanti kita dapatkan turunannya seperti ini ya 8 tambah 12t radian per second kuadrat oke ini untuk persamaan ketiga sekarang kita akan implementasikan ketiga persamaan ini ke dalam problem yang akan kita selesaikan oke solusinya adalah seperti ini untuk A dimana saat t sama dengan 0 sekon maka posisi sudutnya bisa kita cari kita tinggal substitusi aja nilai tnya ke dalam fungsi posisi posisi sudut ya sehingga kita dapatkan 2 tambah 4 kali 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 pangkat 3 sehingga fungsi posisi sudutnya atau posisi sudutnya saat itu ada 2 radian atau kita juga bisa tulis sebagai posisi mula-mula gitu ya karena saat t sama dengan 0 sekon kemudian yang B saat t sama dengan 0 sekon berapakah percepatan berapakah kecepatan sudutnya maka untuk mencari kecepatan sudutnya kita cukup menggunakan persamaan 2 seperti ini dan kita substitusi nilai tnya kita substitusi nilai tnya maka kita akan dapatkan fungsi kecepatan sudutnya saat t sama dengan 0 sekon adalah 0 radian per second yang ketiga adalah berapakah kecepatan sudutnya saat tnya 4 sekon gitu ya saat t atau 4 detik disini saya akan memasukkan kembali ke persamaan kedua karena ini tanya masih tentang kecepatan sudut di suatu waktu yang saya akan substitusikan di saat 4 sekon atau di saat 4 detik kemudian saya akan mendapatkan kecepatan sudut saat 4 detik adalah 128 radian per second kemudian untuk yang D saat 2 detik gitu ya berapakah percepatan sudutnya sehingga saya akan membutuhkan fungsi apa fungsi percepatan sudut saya akan menggunakan persamaan 3 untuk menyelesaikan untuk persoalan yang D oke saya substitusi nilainya 8 ditambah 12 dikali sekon atau detiknya adalah 2 ya saat 2 detik T nya itu 2 detik sehingga saya mendapatkan percepatan sudutnya saat 4 detik adalah saat 2 detik ya bukan 4 detik 32 radian per second kemudian untuk yang E pertanyaannya adalah apakah percepatan sudutnya konstan disini saya mempunyai solusi bahwa tidak karena berdasarkan persamaan 3 kita menemukan bahwa fungsi percepatan sudut masih bergantung dengan waktu kita bisa lihat disini bahwa fungsi percepatan sudut atau kita bisa lihat di persamaan 3 ini masih terdapat fungsi waktu gitu ya kecuali jika tidak ada fungsi waktu misalnya 8 tambah 12 gitu ya maka percepatan sudutnya itu konstan tapi jika dia masih memiliki variable T maka fungsi dari percepatan sudut ini masih bergantung terhadap waktu oke jadi disini saya mungkin mencet aja jadi nilainya bukan 4 tapi harusnya 2 oke sekian penyelesaian dari saya kurang lebihnya mohon maaf terima kasih Assalamualaikum wabarakatuh nama saya Adi Nugrahar dengan NIMS 1652121 dan pada video kali ini saya akan mengeraskan tutorial 5 fisika pada bagian B nomor 2 kita lihat dulu soalnya dari keadaan diam sebuah cakra mulai berputar pada sumbunya dengan percepatan sudut tetap dalam 5 detik cakra itu berputar 25 rat pada rentang waktu itu berapa besar yang pertama A percepatan sudut yang B percepatan sudut terata-rata yang C berapa besar kelepatan sudut sesaat cakran tersebut pada saat T sembangan 5 detik dan yang D jika percepatan sudutnya tidak berubah berapa besar tambahan putaran sudutnya dalam 5 detik berikutnya oke jadi untuk mengajakkan soal-soal ini kita dapat memudahkan GMBB GMBB itu gerak melingkar berubah beraturan jadi karena kita berkaitan dengan torsi gerak rotasi juga kita pakai GMBB jadi sama aja seperti GLBB sebenarnya tapi bahasa dan parabel yang digunakan sedikit berbeda jadi kita lihat di A berapa besar percepatan sudut jadi percepatan sudut itu kalau di gerak lulus peraturan atau gerak lulus berubah peraturan kita pakai A sementara di sini kita pakai alfa kita tinggal masukkan rumusnya teta sama dengan teta di awal ditambah percepatan sudut awal dikali T ditambah setengah 4 teta kuadrat nah tapi awalnya diam dari karen diam berarti 2 parabel ini bisa kita bilang 0 jadi teta itu setengah alfa t kuadrat untuk mencari alfa kita tinggal pindah alfanya ke rumah sekiri dan sisa parabelnya keurus kanan 2 t par t kuadrat sehingga dengan 2 kali 25 per 5 kuadrat jadi percepatan sudutnya adalah 2 arat per second kuadrat langsung masuk ke B kita pakai sudut rata-rata-ratanya jadi kecepatan sudut rata-rata atau omega rata-rata kita bisa cari dengan delta theta berdata T yaitu perubahan theta dengan perubahan T perubahan theta kita bisa lihat jadi kita akan melihat theta saat T5 dan theta saat 0 lalu per waktunya 5 kurang 0 artinya kita punya 25 kurang 0 per 5 kurang 0 alias 5 radian per segera terus bagian C berapa besar kecepatan sudut saat sakrat disebut pada saat T sama 5 detik nah kita tinggal pakai rumus yang ini memiliki serangan omega 0 atau kecepatan sudut awal ditambah alpha atau disini kecepatan sudut dikalikan dengan T awalnya dia jadi 0 ditambah kecepatan 2 dikali T 5 nantinya kita punya kecepatan sudut baru 10 rat per second lalu yang soal terakhir D ah maaf soal tadi jika percepatan sudut T tidak berubah berapa besar taban putaran sudut T dalam 5 detik berikutnya percepatan sudut T tidak berubah oke percepatan sudut berarti kita masih pakai percepatan sudut T yang 2 berapa besar taban putaran seperti dalam 5 detik berikutnya artinya 5 detik berikutnya asumsinya berarti 5 detik setelah kasus artinya 5 detik berikutnya itu adalah 10 detik dari total waktu awal jadi kita akan mencari tepta pada detik ke 10 dengan harus yang sama teka 0 tambah perkecepatan sudut 0 ditambah setengah alfa teku masih sama seperti yang pertama karena kita dari keadaan diam keadaan diam artinya kita langsung 0 tambah 0 ditambah setengah alfa teku tinggal masukin angka yang sering kita w setengah kali 2 kali 10 pada yang kita mendapatkan 100 radian untuk besar tambahan putar sudut dalam 5 detik berikutnya alias waktunya 10 detik jadi ini penjelasan untuk fisika tutorial 5 bagian B nomor 2 terima kasih halo nama saya Cikita Sani saya dengan NIM 165 21248 saya dari kelas fisika 17 dari konto 4 disini saya akan membahas tutorial modul 5 yang membahas bedah tegar bagian B nomor 3 jadi soalnya ada gerigi suatu mesin uap awalnya berputar dengan kecepatan sudut tetap yaitu 150 putaran per menit dan saat mesin yang dimatikan ada gesekan dengan lingkungannya sehingga perputaran geriginya itu berhenti dalam waktu 2,2 jam lalu yang pertama itu ditanya berapa besar percepatan sudut gerigi itu nah solusinya kita tulis lagi diketahuinya omega 0 150 putaran per menit dan omega akhirnya karena kita tahu dia itu berhenti di akhir berarti kita anggap itu 0 putaran per menit lalu dia itu berhenti dalam waktu 2,2 jam sehingga T nya 2,2 jam tapi karena disini diminta satuannya dalam putaran per menit kita ubah satuan jam ini menjadi menit dengan cara mengalihkannya dengan 60 kita dapat T nya ini 1,3,2 menit lalu yang ditanya ini alpha dalam satuan putaran per menit kuadrat solusinya karena gaya geseknya konstan maka besar percepatannya juga konstan sehingga kita bisa menggunakan rumus omega T sama dengan omega 0 ditambah alpha kali T kita tinggal masukkan angka dari diketahui kita dapat alpha atau percepatan sudutnya itu min 1,136 putaran per menit kuadrat nah karena ini tandanya negatif kita bisa menganggap perputaran si benda atau gede gini itu melambat nah lalu yang kedua ditanyanya itu berapa banyak putaran sampai dia berhenti kita selesai diketahuinya omega 0 150 putaran per menit lalu T nya itu 132 menit dan percepatan sudutnya itu min 1,136 putaran per menit kuadrat yang ditanya ini kan berapa banyak putaran sebenarnya kalau kita terkirimahin dalam fisika itu tuh delta theta nya cuman dalam satuan putaran dalam bentuk putaran bukan sudut dan solusinya jadi karena gaya gesengnya konstan berarti bisa percepatannya juga konstan sehingga kita bisa menggunakan rumus delta theta sama dengan omega 0 dikali T tambah setengah alpha T kuadrat jadi kita masukin lagi angkanya kita dapat delta theta nya ini 9903,168 putaran yang berarti sampai dia berhenti dia itu sudah melewati 9903,168 putaran oke yang ketiga itu dia menanyakan A tangensial pada suatu titik berjarak 50 cm dari pusat nah dari soalnya kita ketahui saat itu omega nya 75 putaran per menit dan R nya ini 50 cm kita ubah ke dalam satuan meter jadi 0,5 meter lalu alpha nya ini min 1,136 putaran per menit kuadrat karena disini A tangensialnya dalam satuan meter per second kuadrat jadi kita harus mengubah semuanya jadi sesuai satuannya nah ini untuk mengubah alphanya kita tinggal mengalihkan dengan 2P dan dibagi jadi dibagi sama 60 kuadrat untuk mengubahnya menjadi satuan radian per second kuadrat kita dapat alphanya ini sebenarnya min 6,31 kali 10 pangkat min 4 pi radian per second kuadrat lalu ditanyanya A tangensial dan satuan meter per second kuadrat lalu disini kita tahu kalau rumus A tangensial itu sama dengan alpha dikali r kita tinggal masukin angka-angkanya kita dapat A tangensialnya ini min 9,91 kali 10 pangkat min 4 meter per second kuadrat lalu lalu yang terakhir dia menanyakan A total di titik yang sama dengan titik yang di c disini kita tahu A totalnya ini kan ditanyain dalam bentuk meter per second kuadrat tadi dikasih tahu soalnya kalau kecepatan sudutnya pas itu 75 putaran per menit nah karena disini harus 1 meter per second kuadrat A totalnya kita ubah dulu ini omeganya jadi satuan radian per second dengan cara mengalihkan dengan 2P dan dibagi 60 kita dapat omeganya ini 2,5P radian per second lalu R nya ada 0,5 meter dan A tangensialnya sama seperti yang tadi sudah didapatkan nah solusinya karena ditanya A total berarti kita harus mencari A A A sentripetalnya dulu dengan rumus omega kuadrat dikali kita tinggal masukin kita dapat A sentripetalnya ini 30,842 meter per second kuadrat lalu A total kita dapat dengan cara menguadratkan A tangensial ditambah kuadrat A sentripetal lalu diakarkan kita masukin data yang udah tadi dapetin kita dapat A total di titik itu 30,842 meter per second kuadrat oke jadi sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya pengetiksinan NIM 16521255 akan menjelaskan soal tutorial fisika dasar 1A modul 5 bagian B nomor 4 ketahui gambar di samping menunjukkan musik kecepatan sudut terhadap waktu pada sebuah batang tipis yang berputar pada salah satu ujungnya skala omega diberikan oleh omega S 6 ratian per sekund berapa besar percerpatan sudut batang tersebut di pada saat T 4 sekund batang itu memiliki energi kinetik rotasi sebesar 1,6 J berapa besar energi kinetiknya pada saat T 0 sekund untuk solusinya pertama kita dapat mencari nilai alpha dengan rumus omega T sama dengan omega 0 plus A T men D 0 omega T ketahui adalah 7 ratian per sekund dari garis pada ujung kanan grafik yang merujukkan pada waktu 6 sekund omega T adalah 7 ratian per sekund kemudian omega 0 pada saat T 0 sekund omega 0 adalah men 2 ratian per sekund dari grafik kemudian kita tinggal mensubstitusikan nilainya 7 sama dengan men 2 plus alpha 6 men 0 didapat alpha sama dengan 1,5 ratian per sekund kuadrat untuk yang B dari grafik sebenarnya sudah terlihat bahwa pada saat yang 4 sekund nilai omeganya adalah 4 ratian per sekund namun kita bisa mengecek kembali dengan memasukkan rumusnya omega sama dengan omega 0 plus alpha T men D 0 omega 0 men 2 plus 1,5 dalam kurung 4 men 0 didapat adalah 4 ratian per sekund kemudian energi kinetik rotasi saat 4 sekund K sama dengan setengah I omega kuadrat 1,6 sama dengan setengah I dalam kurung 4 kuadrat didapat I sama dengan 0,2 kilogram meter kuadrat pada saat T 0 sekund kita tinggal masukkan saja nilainya K sama dengan setengah I omega kuadrat sampai setengah kali 0,2 dikali men 2 kuadrat didapat hasilnya 0,4 joul oke kembali lagi bersama saya untuk yang ketiga kalinya sekarang saya akan membahas soal B.5 kita langsung saja berikut soalnya jadi ada cakram yang berputar dengan percepatan sudut tetap lalu kita diberikan beberapa nilai pertama theta 1 sama dengan 10 radian theta 2 sama dengan 70 radian T disini T adalah waktu antara theta 2 dengan theta 1 itu sama dengan 6 detik lalu omega 2 sama dengan 15 radian per sekund lalu kemudian kita harus mencari nilai-nilai berikut yaitu pertama omega 1 atau besar kecepatan sudut pada theta 1 kedua alpha atau percepatan sudut dan terakhir theta 0 atau posisi sudut berapa cakram tersebut awalnya diam nah terakhir kita diminta untuk menggambarkan grafik fungsi theta terhadap waktu T dan omega terhadap waktu T oke pertama kita cari dulu omega 1 ini kita dapatkan dengan mencari terlebih dahulu omega rata-ratanya yaitu kita dapatkan dengan cara membagi perubahan sudut dengan perubahan waktu ini kita masukkan nilainya maka kita dapatkan hasilnya 10 rad per sekund ini kita masukkan ke dalam rumus rumus omega rata-rata yang satunya yaitu omega 2 tambah omega 1 bagi 2 sama dengan omega rata-rata ini kita masukkan nilainya lalu kita bolak-balik maka kita dapatkan omega 1 sama dengan 20 kurang 15 sama dengan 5 radian per sekund kemudian untuk alpha atau akselerasi percepatan sudut percepatan sudut sorry ini kita masukkan ke dalam rumus GMBB omega T sama dengan omega 0 tambah A kali T ini kita bolak-balik lagi ini A nya seharusnya alpha ada sedikit kesalahan disini kita bolak-balik lagi maka kita dapatkan alpha sama dengan omega T kurang omega 0 bagi T kita masukkan nilainya 15 kurang 5 per 6 maka itu sama dengan 10 per 6 rad per sekund kuadrat kemudian untuk theta 0 kita masukkan juga ini ke rumus GMBB omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat tambah 2 kali alpha kali delta theta nah disini untuk omega 0 kuadrat karena kita nyari theta 0 maka ini pasti akan 0 untuk omega T kuadrat disini kita masukkan kita masukkan omega 1 nah ini kita masukkan nilai-nilainya ini saya kuadratkan maka ini hasilnya 25 sama dengan ini dimasukkan juga nilainya 2 kali 10 per 6 2 kali alpha dikali delta theta nah ini kita bolak-balik maka delta theta nya sama dengan 7,5 radian nah ini baru delta theta nya untuk theta 0 nya harus kita kurangin dulu tadi kan kita ngambil yang theta 1 berarti tinggal 10 dikurang 7,5 maka kita dapatkan theta 0 nya sama dengan 2,5 radian dan terakhir untuk fungsi fungsinya agar kita dapat menggambar grafiknya kita tahu kan fungsi alpha T atau percepatan sudut ke T itu 10 per 6 nah ini kita integralkan untuk mendapatkan omega T nah ini hasilnya 10 per 6 T dan kita integralkan sekali lagi untuk mendapatkan theta T yaitu 10 per 12 T kuadrat nah ini untuk yang theta T kita tambahkan 2,5 karena kita lihat disini tadi theta awalnya adalah 2,5 rad jadi kalau kita gambarkan ke sebuah grafik disini yang merah dia adalah fungsi theta terhadap waktu dan yang biru dia fungsi omega terhadap waktu sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Karissa Zahrani pada video ini saya akan menjelaskan tutorial fisika bab 5 nomor 6B gambar di samping menunjukkan kurva kecepatan V terhadap waktu pada suatu objek dengan masa 0,5 kg dan jari-jari 6 cm yang menggelinding pada bidang miring 30 derajat skala kecepatan yang diberikan oleh Vs adalah 4 meter per sekon berapa momen inersia benda tersebut ketika gravitasinya sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat berarti dalam kasus ini kita memiliki diagram bebas seperti ini dimana gaya kebawah ada mg sin 30 dan ada fg sec yang ke arah atas sebelum kita masuk ke rumus momen inersia kita perlu mencari terlebih dahulu percepatan linearnya cara mencari percepatan linearnya kita dapat menggunakan rumus gradient dari grafik ini karena ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu m sama dengan y2 dikurangi y1 per x2 dikurangi x1 kemudian kita masukkan y2 nya itu adalah Vs di bawahnya Vs disini ada 3,5 dengan t nya sebesar 1 sekon kemudian titik 0,0 disini sebagai x1 dan y1 oleh karena itu kita dapatkan percepatan linearnya 3,5 meter per sekon kuadrat kemudian kita akan meninjau gaya di sumbu x sigma fx sama dengan masa dikali percepatan linear gaya yang bekerja pada sumbu x ada mg sin 30 digurangi fg sec sama dengan masa dikali percepatan kemudian kita akan meninjau gerak rotasi disini ada torsi sama dengan inersia dikali percepatan sudut nah karena gaya yang menyebabkan torsi ini adalah gaya gesek sehingga f dikali r kita menggunakan f nya adalah f gesek dan i dikali percepatan sudut itu bisa kita pecah menjadi percepatan linear dibagi jari-jari sehingga kita dapatkan f gesek sama dengan inersia dikali percepatan linear dibagi jari-jari kuadrat kemudian kita akan substitusikan kedua persamaan sudah kita dapat sehingga kita dapatkan masa dikali gravitasi dikali sin 30 sama dengan f gesek ditambah masa dikali percepatan linear kemudian f gesek ini kita substitusikan dengan i dikali percepatan linear dibagi jari-jari kuadrat kita substitusi kita pindah ruas kita dapatkan rumus inersianya sebagai berikut dan kita substitusikan dengan angka yang sudah diketahui kemudian didapatkan inersianya 7,2 dikali 10 pangkat min 4 kilogram meter kuadrat maka momen inersia bola yang menggeliding tadi adalah 7,2 dikali 10 pangkat min 4 kilogram kali meter kuadrat perkenalkan nama saya Dave dengan NIMS 10521 227 saya akan melanjutkan pembahasan fisika tutorial fisika modul 5 bagian B nomor 7 disini pada soal ditanyakan besar torka untuk suatu partikel titik yang terletak pada koordinat 0 min 4 meter 3 meter akibat A yang pertama gaya F1 dengan komponen F1X 2N dan sisanya F1Y dan F1Z 0 dan yang kedua gaya F2 dengan komponen F2X 0 F2Y 2N dan F2Z 4N nah pertama kita jabarkan dulu data yang kita dapat yaitu untuk vektor R sebesar min 4J plus 3K untuk JK ini kita menggunakan huruf I J dan K sebagai perwakilan pada sumu X sumu Y dan sumu Z kita ketahui F1 nya untuk yang A sebesar 2I N karena pada sumu X dan untuk F2 nya maaf ya ini kebalik 2J plus 4K N ini 2J ini 2K nah pertama kita ketahui bahwa rumus torsi atau torka itu R cross F jadi R nya dulu baru cross F nah untuk menghitung cross product kita menggunakan cara ya misalkan untuk menghitung I atau pada sumu X kita kita abaikan yang ada di sumu X dan menghitung seperti ini mulai dari yang biru baru yang merah yaitu perkalian cross nya jadi seperti yang ini R Y dikali F1 Z dikurang F1 Y kali R Z nah selanjutnya untuk sumu yang Y atau J menggunakan minus lalu untuk yang K menggunakan plus di depannya jadi kita masukkan saja angkanya kalau R Y F1 Z itu min 4 kali 0 dikurang 0 kali 3 karena sama-sama dan 0 nya sudah habis lalu untuk sumu Y 0 kali 0 dikurang 2 kali 3 jadi 0 min min 6 J kita dapatkan 6 J dan untuk sumu Z atau pada K 0 kali 0 dikurang 2 kali min 4 jadi 0 dikurang min 8 K kita dapatkan Tor K akibat gaya F1 6 J plus 8 K Nm atau jika kita ingin menghitung besar skalarnya menggunakan Pitagoras kita dapatkan besar Tor K1 sebesar 10 Nm dan penjabaran dan penjabaran faktornya seperti ini nah untuk yang kedua yang B menggunakan F2 nya maaf ya ini 2 J plus 4 K kita menggunakan metode yang sama ya jadi kalau menggunakan rukus ini min 4 kali 4 yaitu min 16 dikurang 2 kali 3 jadi min 16 dikurang 6 itu min 22 2 I lalu jika kita tutup sebu J nya kita menghitungin J nya dikurang 0 kali 4 dikurang 0 kali 3 sama sama dengan 0 nya kita dapatkan pada J nya 0 dan untuk yang K 0 kali 2 dikurang 0 kali min 4 0 juga jadi kita dapatkan besar Tor K pada partikel titik dengan gaya F2 sebesar min 22 I Newton meter ini secara vektor dan secara secara skalar karena hanya pada sumbu X atau di I 22 Newton meter sekian penjelasan saya mengenai soal nomor 7B maaf apabila ada kesalahan terima kasih telah menyimak penjelasan saya halo nama saya Anthony dan hari ini saya akan menjelaskan tutorial fisika bagian B nomor 8 jadi mari kita mulai pada sewaktu ini soalnya tertentu pada pada sebuah benda P dengan masanya 2 kg berada pada posisi yang bergadu meter ini 3 meter bersama dengan percepatan sudut sudut teta satunya sama dengan 45 derajat dan kecepatan besarnya 4 meter perseken yang membentuk sudut teta 2 sama dengan 30 derajat jadi nanti disini dia pertama dia kita akan mencari besarnya jadi cara mencari besarnya mutla L sama dengan M dikali mutla L dikali V mulai sin teta jadi disini R nya dan disini V nya kita buat tetanya sama dengan 180 dikurang teta 2 jadi maka L ini nya sama dengan M dikali R kali V sin 180 kurang teta 2 tetanya selesai sini lalu kita buat sama dengan M nya yaitu tadi 2 kg dikali R nya yaitu 3 dan V nya yaitu 4 sin teta 1 teta 30 ini teta 2 nya 30 derajat maka kita mencapai 24 kg m2 per second sin 30 sama dengan 12 kg m2 per second lalu yang B kita arah momentum sudutnya benda P nah dia arahnya disini yaitu disini ada tekenan itu kan terus ada disini telapak tangan disini kempat jari tangan dan disini tengah-tengahnya ibu jari yang sama dengan mutlak L lalu yang C nya besar serta besarnya lagi cuman bedanya bedanya besarnya di teta 3 berarti disini nah kita cari menggunakan sampai tadi lagi L ini sama dengan R dikali F sin teta karena disini dia ada ada garis F sudut F nya lalu bikin ini R nya tadi 3 dikali tadi masanya ini 2 sin 30 arti sin teta 2 30 sama dengan 3 Newton per meter lalu yang ke D nya kita nya arah torka yang bekerja pada P nah disini dia ini ada arah V nya yaitu ini rata lapat tangannya dan R nya itu kebacar tangan dengan arah menekuk arah menekuk arah menekuk ini terus di tengah-tengah ini adalah ibu jari ke arah diri kita yang itu dia adalah keluar bidang sekian dari penjelasan saya terima kasih halo halo saya Fajra Sandria dengan 165 21262 dan saya akan menjelaskan bagian B nomor 9 dari modul 5 tutorial fisika dan Z1A oke jadi disini ada soalnya saya perhewan kecil dengan masa M berdiri pada tepi cakram seragam dengan masa 4M yang bisa berputar bebas pada sebelumnya yang melewati pusat cakram pada mulanya hewan dan cakram berputar bersama dengan cepatan sudut 0,260 radian per second kemudian hewan itu berjalan menuju ke arah pusat hingga mencapai setengah jari-jari cakram itu berapa kecepatan sudut keseluruhan cakram dan hewan itu sekarang berapa perbandingan energi kinetik sekarang juga di bandingan awalnya dan apa yang mengaruhi perubahan energi kinetik itu oke jadi disini kita udah tahu ada masa cakram adalah 4M dan omega 0 atau kecepatan sudut awalnya ini adalah 0,260 radian per second dan yang ditanya adalah kecepatan sudut sekarang perbandingan energi kinetik akhir dengan yang awal dan penyebab perubahan energi kinetiknya oke jadi untuk yang A kita akan membuat ilustrasi dari soalnya ini ada cakram dan ini jadi mula-mula hewannya ada disini dia berputar bersama dengan cakram tapi kemudian hewannya berpindah sejauh setengah air menuju pusat cakram nah dia jadi ini cakramnya tetap berputar tetap berputar dengan kecepatan kecepatan sudut omega dan kecepatan V nah dari rumus umum awalnya itu kita bisa tahu bahwa V adalah 2PR per T dimana R adalah jari-jari dan T adalah pada R tapi disini kasusnya adalah si hewannya itu berpindah sejauh setengah air dan kita ditugaskan untuk mencari sudut sekarang jadi setelah si hewannya itu berpindah jadi kita gunakan R nya adalah setengah air awal atau 2P setengah air awal per T inilah rumus P kemudian kita masukkan saja kita bandingkan awal dengan akhir omeganya ya omega A dengan omega B sehingga didapatkan omega B itu adalah 0,13 radian per second kemudian perbandingan Eka atau energi kinetiknya dari Eka 1 dan Eka 2 nah Eka 1 tinggal jadi tinggal dibandingkan saja ya dibagi Eka 1 itu adalah setengah MV kuadrat atau V nya adalah VA sedangkan untuk yang kedua adalah V nya VB hanya itu yang membedakan tinggal dimasukkan saja VA nya adalah 0,26 dan VB nya yang barusan saja kita dapatkan 0,13 dimasukkan sehingga ditemukan kebandingannya adalah 4 banding 1 kemudian yang terakhir adalah yang mengaruhi perubahan Eka oke jadi perubahan Eka itu dipengaruhi dari rumusnya kita udah tau ya dari setengah MV kuadrat nah V nya adalah delta V nah jadi terlihat bahwa faktor yang memengaruhi adalah masa dan perubahan kecepatan benar atau delta V oke jadi mungkin sekian untuk nomor 9 terima kasih atas perhatiannya halo halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya raya nanif maulana beradana nim saya 165 21 234 nah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas tutorial fisika dasar modul 5 untuk bagian B yang khusus saya bahas nomor 10 saja nah langsung saja mungkin ke soalnya satu benda dengan masa 2,5 kg bergerak pada lantai dengan kecepatan minus 3 meter per second C yaitu ke arah sumber Y nah jadi benda ini benda pertama tadi akan saya misalkan sebagai benda 1 dan kecepatannya akan saya notasikan sebagai V1 dan masanya adalah saya notasikan sebagai M1 kemudian benda tadi akan mengalami tumbukan tidak lenting sama sekali dengan benda lain nah benda lain ini akan saya misalkan sebagai benda 2 yang dimana kecepatannya adalah saya notasikan sebagai V2 dan masanya saya notasikan sebagai M2 nah tadi benda lain tadi ini masanya 4 kg bergerak dengan kecepatan 4,5 meter per second Y yaitu ke arah sumber X nah jadi nanti akan terjadi tumbukannya pada koordinat XY yaitu terhadap titik pusat ya atau point of origin yaitu adalah minus 0,5 meter untuk sumber X dan minus 0,1 meter untuk sumber Y nah kemudian setelah tumbukan berapa momentum sudut gambungan dari kedua benda yang bertumbuk tadi terhadap pusat koordinat nah jadi gimana solusinya nah salah satu definisi dari momentum sudut dari sebuah partikel itu adalah cross product diantara posisinya terhadap suatu titik pusat dengan momentumnya nah pada kasus ini R nya adalah sudah kita ketahui tadi ini yaitu posisinya terhadap titik pusat dan disini momentumnya adalah P aksen yaitu momentum akhir setelah tumbukan tadi nah karena R tadi sudah diketahui ya maka disini kita hanya tinggal mencari momentum akhirnya saja setelah tumbukan nah jadi langsung saja kita bisa untuk sumbu X dan sumbu Y seperti biasa dimana dengan menggunakan conservation of momentum atau hukum kegalan momentum P X akan sama dengan P X aksen jadi P X ini adalah momentum pada sumbu X dan kemudian P aksen X atau P X aksen ini adalah momentum selatumbukan ya pada sumbu X jadi dimana bisa kita tuliskan M1 dikali V X1 V X1 ini adalah kecepatan benda 1 tadi pada sumbu X ditambah dengan M2 V X2 V X2 adalah kecepatan benda 2 pada sumbu X yang dimana nanti sama dengan momentum setelah tumbukan pada sumbu X jadi bisa kita temukan nilainya langsung kita masukkan saja nah M1 V X1 ini nilainya adalah 0 ya karena benda 1 tadi hanya bergerak pada sumbu Y jadi disini V1 adalah nilainya minus 3 meter per second dengan vektor satuan J jadi hanya bergerak pada sumbu Y tidak bergerak pada sumbu X jadi nilainya disini 0 kemudian dijublah dengan ditambah dengan M2 yang sudah kita ketahui nilainya adalah 4 kilogram dimasukkan saja dan V X2 karena nah karena benda 2 tadi ini bergerak pada sumbu X yaitu nilainya adalah 4,5 meter per second Y maka bisa kita masukkan ke persamaan jadi 4 dikali 4,5 jadi nanti nilainya adalah 18 kilogram meter per second untuk tumpukan momentum setelah tumpukan yang untuk sumbu X nah momentum pada sumbu Y sama saja nah hanya kita mengganti sumbunya ke sumbu Y dari sumbu X jadi nanti momentum akhir atau momentum setelah tumpukan pada sumbu Y akan kita dapatkan nilainya adalah 7,5 kilogram meter per second nah maka momentum akhir atau momentum setelah tumpukan bisa kita tuliskan sebagai 18 kilogram meter per second Y ditambah dengan minus 7,5 kilogram meter per second Y nah itu sudah kita ketemu sudah kita ketahui momentum setelah tumpukan dan R tadi juga sudah ada di sini sehingga bisa kita langsung cari kita crosskan saja antara R dengan P aksen ini tadi yaitu minus 0,5I minus 0,1C di crosskan dengan 18I minus 7,5C nah di sini minus 0,5I di crosskan dengan 18I I cross I adalah 0 karena sama kemudian ditambah dengan minus 0,5I di crosskan dengan minus 7,5C I cross C adalah K dan minus 0,5 dikali minus 7,5 nilainya adalah 3,75K jadi di sini kita tuliskan 3,75K kemudian di jumlah dengan minus 0,1C di crosskan dengan 18I C cross I nilainya adalah minus K sedangkan minus 0,1 dikali dengan 18 akan hasilnya minus 1,8 nah minus 1,8 minus K jadi akan positif jadi 1,8K kemudian yang terakhir adalah di jumlah dengan minus 0,1C di crosskan dengan minus 7,5C J cross J karena sama adalah 0 nah jadi akan kita dapatkan momentum sudutnya momentum sudut gabungannya adalah 5,55 kilogram meter kuadrat per second K jadi ke arah subuh Z ya arahnya dari momentum sudut tadi jadi cukup menarik bagi saya sendiri karena tadi benda pertama bergerak pada sumbu Y kemudian benda kedua bergerak pada sumbu X akan bertumpukan dan menghasilkan momentum sudut yang arahnya pada sumbu Z nah jadi itu saja dari saya terima kasih telah menonton saya mohon maaf bila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat bertemu pada kesempatan selanjutnya selamat menikmati